Halo teman-teman ketemu lagi di Boss Excel di sini kita bahas tips dan trik semuanya Excel jadi kalau ada video yang menarik buat teman-teman jangan lupa di komen di like dan di subscribe kali ini kita mau bahas mengenai pembuatan list bulan nih teman-teman jadi misalnya kadang kalau teman-teman mau bikin data gitu ya harus menulis bulan biasanya kita tulis nih manual Januari gitu ya terus Februari terus satu-satu sampai ke bawah ini pertanyaannya adakah sih cara yang lebih cepet buat bikin list ini ya jadi sini saya mau bahas dua tipe cara oke dua tipe cara ini agak sedikit berbeda dan menghasilkan hasil yang juga berbeda ya karena tergantung nih teman-teman nanti mau menggunakan data ini untuk apa kalau mau diolah lagi mungkin cara satu dibanding yang lainnya lebih bagus ya yuk kita kita coba ya yang pertama sebetulnya lumayan simpel ya teman-teman ya jadi kita melakukan hal yang sama seperti contoh yang pertama kita ketik dua bulan pertama oke kemudian yang kita lakukan itu kita highlight dan kalau teman-teman perhatikan kalau kursurnya saya bawa ke bagian kanan bawah ada semacam tanda plus hitam ya jadi disini kita tinggal drag aja teman-teman March April June kalau teman-teman perhatiin di screen tip di sebelah kanannya itu udah ada prediksi hasil yang akan dihasilkan kalau saya lepas mouse saya nih oke jadi kita terus isi sampai ke bawah Desember kita lepas mouse-nya dan dia akan terisi dengan sendirinya bulan-bulan dalam list ini oke cara yang kedua itu adalah dengan melakukan ini teman-teman jadi kita tulis tanggalnya aja satu Januari dua dua gitu ya kemudian yang ini adalah satu Februari dan kita akan melakukan hal yang sama kita block dua sel ini kita drag ke bawah dan teman-teman menghasilkan tanggal yang selalu tanggal satu dari setiap bulan selama setahun kemudian karena teman-teman mau tampilannya cuma bulan aja yang bisa kita lakukan adalah kita pergi ke formatting control satu oke di sini kalau teman-teman lihat format yang ada di sel ini adalah date oke dan kalau kita mau ganti tampilannya kita bisa pergi custom kemudian di sini kita akan tulis M M M kalau teman-teman perhatiin ya M nya di type tiga kali dia akan seperti singkatan Jen gitu ya tapi kalau teman-teman press M sekali lagi oke dia akan kasih full kata full dalam bulan itu ya di bagian sampel ini oke jadi kita klik oke dan dia akan menghasilkan nama bulannya aja jadi kalau teman-teman perhatiin yang di kolom F ini adalah berbentuk text teman-teman karena dia ciri-cirinya rata ke kiri oke dan kalau teman-teman klik salah satu selnya dia sebetulnya memang tulisan ya saya press F2 ini adalah tulisan December sedangkan di sini ini adalah date atau sebetulnya number teman-teman karena semua date itu adalah berbentuk number nah apa perbedaannya atau yang mana yang masih teman-teman bikin saran saya kalau teman-teman mau bikin tabel ini untuk diolah lagi ya sebetulnya cara ini adalah cara yang terbaik karena teman-teman bisa memanfaatkan data tanggal di kolom bulan ini untuk mengolah data lebih lanjut contohnya misalnya teman di kantor bilang eh hitung dong berapa sih jumlah sales di 6 bulan terakhir dari bulan Juli sampai bulan Desember misalnya jadi teman-teman sebenarnya bisa menghitung dengan menggunakan sum if aja ya sum if dong semua sales setelah 1 Juli dan setelahnya gitu ya oke rumus yang mau kita pakai itu sum if ya teman-teman ya jadi kita tulis equal sign sum if oke range nya dimana nih range untuk kita sesuaikan dengan kriteria eh jadi kita mau range nya di sini dalam bentuk tanggal ya teman-teman ya kemudian kriterianya adalah penulisan kriterianya adalah begini teman-teman jadi kita mau tahu apa sih yang lebih besar atau sama dengan dalam quotation karena ini berbentuk text kemudian kita kasih tanda done untuk menyambung oke kriterianya adalah 1 Juli teman-teman jadi kita mau cari apa sih yang lebih dari 1 Juli oke sum range nya dimana sum range nya di sini oke kolom tutup enter dan teman-teman karena ini formattingnya dalam bentuk dates teman-teman harus ganti ke number ya jadi kita ke control 1 kita klik number dan kita klik ok 84 kalau kita cek cuma dari bulan Juli sampai bulan Desember totalnya betul ya 814 jadi poin yang mau saya sampaikan adalah cara terbaik untuk membuat list bulan itu sebetulnya dengan cara seperti ini kita menggunakan tanggal tanggal 1 karena semua bulan punya tanggal 1 jadi ini konsisten 1 Januari all the way sampai 1 Desember dan kita menggunakan formatting untuk mengatur tampilan sesuai yang teman-teman mau kalau teman-teman cuma mau tampilannya bulan aja oke ya seperti ini bahkan teman-teman bisa mengatur tampilannya dengan seperti menambahkan tahun ya jadi kita tambah Y Y Y 3 kali dia akan full tahunnya 2022 oke kita enter seperti ini tapi ini tidak merubah data yang dibawah karena tanggalnya tidak berubah teman-teman ya yang kita berubah hanya tampilan jadi disini menggunakan date seperti ini untuk membuat list bulan itu merupakan cara yang menurut saya lebih baik dibanding yang lain ya gitu aja teman-teman semoga bermanfaat kalau suka video ini jangan lupa di komen di like dan di subscribe see you in the next video sub indo by broth3rmax